Buntut teguran KPI, program Saurans dihentikan penayangannya. Program Ramadan Saurans sebelum lama ini mendapat teguran. Dilansir dari kompas.com, teguran tersebut dilayangkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Acara yang dibawakan Raffi Ahmad dan Nagita Salafina tersebut sebelumnya ditayangkan di stasiun Net TV. Saurans sendiri merupakan program sahur yang ditayangkan selama Ramadan 2024. Lalu, fakta apa saja dibalik teguran yang didapatkan program Saurans? 1. Menampilkan Anak KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk penayangan Saurans di episode 2 dan 3 yang tayang pada 13 hingga 14 Maret 2024. Menurut KPI, Saurans secara langsung menampilkan anak di bawah umur, padahal klasifikasi tayangannya adalah R13. 2. Bantahan Rating Rendah Raffi Ahmad sebelumnya membantah berhentinya tayangan Saurans karena rating yang didapat rendah. Menurut Raffi, alasan Saurans terhenti adalah karena permasalahan teknis. 3. Sahur di rumah setelah 15 tahun Saurans merupakan acara spesial bagi Raffi Ahmad. Setelah 15 tahun tak pernah sahur di rumah, ayah dua anak itu akhirnya bisa kembali merasakan sahur bersama keluarga. Selama ini, Raffi mengaku selalu sahur di studio televisi karena harus memandu acara sahur.